wuuh ya tolong di ini aja ya abaikan ya face game Bang Budi yang terlalu Oh ini guys ya terlalu apa namanya mainstream ya gimana ya Wih bro berubah rotasinya rotasifus berubah rotasifus berubah rotasifus berubah bang anjir rotasifus berubah berubah rotasi gila sih ini purgatory kenapa harus di Brazil ya GPX juga berubah Bang GPX juga berubah oh dia mau ngambilin koin tengah Bang Oh mungkin ya soalnya dari tadi udah kalah jona terus ditambah tadi kira-kira banyak udah bagus tuh kira-kira banyak ini sih ini gila sih karena mereka kayak ganti rotasi gitu kayak ganti drop oh ketemu nih Bang SQ Bang mantap lo nih ketemu makan nih lemakannya rata-rata-rata-rata-rata-rata Allah Oh nggak nggak bisa manis-masing cover coba melakukan satu tempatkan kok malah kesitu aduh 1-1 tuh jangan kekala cu kalah jonas halal pergerakan flagging dan ku baik sehingga lemlah dari hotshot ini udah terculik harusnya HQ unggul dari segi jumlah Wow dari segi jumlah teman ya karena mereka masih ada 4 orang tapi kenapa cu ini enggak mau terlalu apa ya mereka tahu nih mereka empat orang lawan tiga cuman mereka enggak memaksain dan ditakutkan nanti malah dikambing hq lawan HS HQ lawan PS malah disana gpx gimana ya Terus juga Bang kalau kulihat-lihat gpx ini dia udah paham betul gitu kayak metos dia bisa Bang kayak kayak udah paham betul gitu metos kayak gimana sempat lanjutnya Oh lootingnya bisa jauh-jauh dia tahu kayak rasa-rasanya kayak enggak ada orang gitu kesana tapi bisa dilihat dari ini ya iya kan ada kelihatan dari pesawat iya turun kelihatan juga ketemu nih dan kita bisa lihat juga ternyata masih banyak tim-tim yang memang ketemu satu-satu unik-unik-unik purgatory yang unik ada dua tim bahkan di area open field Wah gila banget ada yang ngeflank keatas Cobra sadisnya anak-anak dari Blacklist dan itu dia Cobra yang bukan ngawih ternyata Oh enggak coba untuk menggunakan satu vehicle-nya mengarah ke arah teman-teman dari Iconic dan kawan-kawan Oke sepertinya sudah ada satu spam grant yang bakal dikeluarkan oleh Iconic dan kali ini ada Pak Hadi juga yang berjumpa untuk Pak Hadi ya Pak Hadi Pak Hadi guru matematika coba cukup geli aja yang dikeluarkan di sekolahanku Oh udah dipokong nih Aduh Lah kok berdiri Pak Hadi Aduh Pak Hadi Rata si T ini Yakin T rata Aduh Pak Hadi Pak Hadi Meninggal Meninggal Ini Black juga gila Bang Ada BTS juga loh di atas tuh Namanya kayak nama Hindu banget nih mukanya muka Hindu banget ya Ini ya Patahan Tower Aliboy Mirul Kalau lu gak jongkok itu ameng gak sakit Yang pertama sih Malaysia Nah yang kedua Oh iya itu Malaysia terus apalagi itu Dari Blacklist sudah Menggunakan satu vehicle Ada yang satu Pakistan juga Kalau ini dapetin lagi Iya kan Dan kalau gua rasa dengan Divos kan Bener kan Mau ambil jorah tengah Malah jorahnya gak ke tengah Kefields Asli Gila juga sih ya GPX Berserah di atas Bisa sih Kalau misalnya GPS Jorahnya naik ke atas Nggak kalau 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 Ini Iya 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 Ketemu Bang di atas Satu sekuat di atas Wuh bisa kena headshot Ini Hefe Tadi yang Yang ini ya Yang boyah nih Barusan Masalahnya Kalau di tower Kita jongkok Wah Keculik satu Wah Kenok Dua langsung Anas sama Asyum Anjir namanya apa Asyum Pisang Dua Bang Hefe tadi yang boyah Aduh Aduh Kecuali Ada orang Dan tadi Untungnya ada satu Lemparan Green Yang langsung Mengenai Dua orang Yang Apa ya Standby Di atas Tau Dan pada Akhirnya Ketika Dari hotshot Sisa satu orang Yaudah Gak bisa kemana-mana Lagi Karena dari tim Musung Bener-bener Ngepung posisi dari hotshot itu sendiri Apalagi Apalagi satu Lawan dua Kan tadi Kalau gak salah Wah ini SQ Ketemu LGDS Oke Kita lihat Thailand Vietnam Thailand Vietnam Dapatin satu kill Yang notabene Itu orang Ayolah Rata lah Ini LGDS Eh Cina Taipe Nah Nah Gitu dong Ratain-ratain Enok banget Aduh Gak bisa Jauh kali Tapi maju LGDS Maju pelan-pelan Perang Tapi untungnya Tyson Disini Pake Sniper treatment Bang Iya Mumpung dari LGDS Ini Kayak Ketika Udah Dapatin Satu Oke Oke BTS Dua orang Ternyata Dari tim Sigi Gigi Sedang perang juga Dengan Anjay Sebelumnya Itu ada Di placement Kedua Lari Disini Lanjutin Mobil Ini Kemungkinan Besar Untuk Tim Indonesia Entah Dari Evox Define Atau Mungkin Dajib Buat Mengejar Poin Bakal Bisa Evox Masuk Jona Malah Muter Dia Ya Ya Tengah 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 Ya Oh dia Mau ngambil Batu Rumah Batu Bang Dia Mau ngambil Rumah Batu Tapi Nggak Jadi Ada Orang Disitu Dia Di rumah Ini Ketiga Ketiga Kali Ini Tapi Lati 05 Ataupun Raya Aduh Bahaya Bang Aish Oh My God Nah Itu Di atas Ada orang Rumah Batu Atas Mereka Mau ngambil Batu Atas Itu Tapi Bukan Yang Sonob Yang Brazilia Oh Yang Tadi Dia Ditembakin Nah Dari Situ Iya Mereka Mau ngambil Disitu Kan Oh Dapet Loh Gila Si Loh Loh Ras Ras Ya 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 Gila Langsung Bahaya Lawannya Juga Nih Cover Dari belakang Harus Lihat Posisi Musuh Dulu Aduh Sen Sen Pernak Penang Penang Satu Aduh Aduh Sen Oh Buset Aduh Buset Aduh Buset Aduh Dibilang Lawannya ini Keras Subaya Ini lawannya Dia udah setup Juga Wuh Gak apa-apa Masih ada Gepeg Gepeg Berikutnya Kita Masih punya Beberapa Match Pastinya Dan Kita Masih Punya Anak Anak Gpex Ayo Teman-teman Survivor Berikan Ini CWHR Ini Si Evoz Agak Bers Nice Nice Rekon Nice Rekon Nice Rekon Nice Rekon Tidak Disayangan Betul dari anak-anak evos itu turun di area open field seperti ini tanpanya ada persiapan ah udahlah nabrak kok rata dah lah nggak boleh gitu kawan-kawan krono sih Bang gara-garanya tadi sih sebenarnya emangnya krono itu sangat-sangat mengerikan overpower banget kan udah kenok loh padahal tadi musuhnya eh apa udah ketabrak loh tadi cuman gak kenok karena tabrakannya yang bertugas untuk nge-backup malah pasang krono des fight back langsung kebetulan kena ke arah krono dari segi gigi makannya player dari segi gitu nggak jadi ditumbangin dan kecuali mungkin beda cerita kalau dari segi ini dia masih apa ya enggak ada krono gua rasa Regi bisa sih nge-follow up sein pertinan dengan cepat tapi kembali lagi nggak masalah masih ada masih berikutnya ya seperti yang sudah dikatakan oleh baby imbun ya dan sekarang masih ada 4 medslo slow kayaknya dari tim HQ ini kayak masih gondok-gondokan aja sama tim aljibnya tapi gua rasa LGDS ya harusnya udah harus narik mundur sih karena dia dari segi bos sekali pun juga harusnya udah kalah dengan tim gila sih kalau mau rotasi juga sayang banget ya bisa sih langsung dua loh dikenalkan karena krono satu orang nombangnya jurnanya dapat lagi Bang gpx-gpx banget di atas banget gpx-gpx di atas aduh jurnanya dapat tadi rumah tayo banget juga di tim arena gpx-gpx dapet zona di maku yakin feels atas sih atasnya gpx-gpx paling dia harus turun bawah sih itu ini dapat atas ya aku yakin kayaknya di sini Joyoh iya ya di sini tapi udah baca Jona kok kok dia narik nih kemana dia nih setiap tidak melakukan banyak berarti dia udah baca Jona jona nggak disitu mungkin oh mah rumah ayam rumah ayam rumah ayam fixin ayam Bih wei nah dah lah datang lagi alham wa woi 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 posisinya apalagi Oh udah nah nah atas juga berbukitan atas dan sebenernya dari kalau kita lihat dari kapal 69 juga dia tadi sudah mencoba untuk memegang semua nembang kemungkinan bakal coba untuk dikeluarin aja bisa mungkin holding position di area ini dan itu sangat versi kembangan sama dia Pak karena satu bang HP level 1 page kemon-gaman kemon bisa kecahin yang sudah berhasil untuk mendapatkan beberapa aja udah sendiri Quehle daya guys go pandapandapandapandap dan vidéo ayo tampe tamnya amamis yang ada helikopter-helikopter dan kita bakal liat ini sudah ada open tembakan lagi dari keduanya masih mencoba karena bitan belum munculan hahaha tapi tidak ada yang kena dan itu dia kalau gua rasa sih sebenernya karena jpx sudah dapetin komponnya sudah enak dan anak-anak hivi yang kemungkinan bakal mencoba untuk pusing banget hq bang masuk oh baru-baru-baru orang tim lain yang bakal coba join to fight ke arah mereka sih yes harusnya seperti itu ya tapi gua rasa dari HQ lebih milih buat narik sejauh mungkin aja sih karena mungkin dia juga udah sadar dengan beberapa tembakan yang sempet dilepaskan dari tim gpx dan ini gua harap sih dari nanti zona terakhirnya atau mungkin zona setelah ini sih harusnya kemungkinan untuk pintunya pereks dan itu kesempatan guys 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 masih ada guys buat ngetusunin mat keempat yang tadi di match kedua mereka itu mendapatkan buyah ya tapi kita bakal lihat dulu di area field yang berbeda ternyata HQ next ini saya buat touringnya makanya dia ngamanin beberapa kompon rumah sabun dan juga rumah kayu walaupun dia sadar diarah depan mereka itu ada tim si Zigi dan diarah kiri mereka ada blacklist makanya di sini kemungkinan besar mereka kayak apa ya cuman tukar beberapa peluru doang sih buat kayak ngasih kode ini gua ada di sini lu jangan berani-beraninya nyamperin deket-deketin tim gua bisa jadi seperti itu ya bisa jadi ya cuman kita masih belum tahu juga apakah kemungkinan akankah memang seperti itu atau kan memang mereka mencoba untuk ya udah sih udah sih udah melakukan banyak hal kalau kita udah gila semua udah gila gpx dapet jona Bang nice cukup tertinggal juga poin-poin placement juga sangat dimungkinkan juga mereka mencoba untuk holding position sesafety mungkin dan kalau gua rasa sih sebenarnya ada beberapa tim yang memang ya lawak doang yang diem-diem doang nih sempak gpx dapet jona ayo please juga xq e-sport yang memang sebenarnya masih mencoba untuk melakukan pandangan-pandangan aja dengan tim yang berada di depannya seperti juga dengan gpx dan juga heavy yang sebenarnya heavy harus do something kenapa karena mereka masih belum untuk ke zona pertahanan betul pada syarab sendiri sendiri sudah dapetin kau satu kompon sudah beberapa semuanya juga dikeluarkan yang artinya itu adalah sinyal-sinyal untuk tim yang mungkin akan memperebutkan posisi kompon dari kedua tim ini ya sesuai prediksi gua ya pada akhirnya disini gpx itu dapetin zonanya ketimbang dari tim heavy dan gua rasa disini heavy harus segera cabut aja sih kalau misalkan dia nggak pengen diajar sama gpx tapi gua berharap sih ketemu aja gitu kan diajar aja sama gpx biar itu tusun poinnya biar terpikir terpikir tidak se-easy itu dia masih punya motor karena harus banyak pertimbang lain juga aduh sih dapet kok wah anjir dan tujuh kill gini-gini dan kali ini si GGG yang sudah mengatakan itu mantap kali ini coba untuk mengguna menggunakan satu fomasnya dan kuhesok tuh anjir oh sii oh sii apa itu ada temen-temen dari blacklist ternyata iya ini dia blacklist yang mencoba numpak oleh wanita akhirnya dia sedikit agak oh bisa kan lagi itu sih karena memang WM perang bang jantung pertahanan dari blacklist dan sekarang ini perangnya nggak lama lagi bakal pecah sih ada seorang darian juga yang berusaha dengan beberapa vehicle dan ternyata dari seorang deadbu berhasil mendapatkan satu knockdownnya dengan greennya coba dilemparkan greennya ke-2 dan pada akhirnya disini nyaris gila kalau dapet rumah batu tadi tube itu dia gpx dapet sini lah half malah udah masuk tapi disini dari momo darah belakang bakalan coba masuk ke dalam walaupun zonanya emang udah sakit tapi hati-hati juga dari arah kiri itu ada tim dari lggs yang mencoba untuk menjadi terparti wah rata lggs rata lggs pulang di posisi kecilan tarik surat tutupin tarik cuman udah lah dapetin zonanya masih berlanjut pertarungannya si gigi dengan gila 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 satu lagi waduh widih gila dibacokin doang dan balik ke lobby bts juga pulang menyisakan kurang lebih 6 tim lagi tapi ini bayang gak si gigi belom jadi ya nungguin gpx nih masih ada satu please gpx boya lah wuhh gpx gpx masuk zona kenek deh pandek masih bisa repap lagi tuh hq bang liat bang naik mobil tuh bang naik motor ke zona lagi sq juga bakal join tuh hah tapi dia keteng gak masih coba untuk menggunakan oh gitu bisa 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 hmmm kenok lu mamam tuh sq simpasi dari anak-anak e-arena dan gua rasa sebenernya ini posisi yang cukup krus ya puset ss kenapa dia dapetin iya ngeri cu tapi memang harus kebagi posisi visionnya yang memang sebenernya mereka harus fokus oleh GGG juga yang sebenernya sudah tahu bahwa di area sana tuh memang akan ada orang dan memang sangat sulit sih apalagi kalau kita berbicara posisi mereka tuh komponen sq udah mati satu oke mati satu kok bisa enak banget sini bang posisinya bang tapi ati 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 enak banget kalau mereka senjata gini pusing juga kepala sih tenang 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 susah juga wuuh sepam bom dong patah wuuh kena satu nice 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 n gipito the best the best devito maju gila pasar naik ke pasar beli beras ras dibantai hancur kenok lagi wuuh ini yang boya tadi nih boya-boya please boya-boya please empat orang lagi 13 nice rata-rata rata-rata gpk masih 13 gpk 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 boleh Vikt empat gpk aw약 gpk kur passive mudah envisional in intensif Boya 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 gepek Boya yuk kill banyak tuh satu orang lagi ratain bantai Indonesia 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 Indonesia